Polres Magelangkota resmi memulai operasi Zebra Candi 2024 dengan menggelar apel pasukan di halaman Mapolres Magelangkota, Senin 14 Oktober 2024. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Magelangkota AKBP Danang Bagus Anggoro SIKMH dan diikuti oleh personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan, Senin 14 Oktober 2024. Dengan penyematan pita tanda operasi oleh Kapolres Magelangkota kepada perwakilan personel dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan sebagai tanda pelaksanaan operasi dimulai. Data pelaksanaan operasi Zebra Candi tahun sebelumnya yang menunjukkan penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah, pada 2023 jumlah kecelakaan tercatat sebanyak 618 kejadian, turun dari 720 kejadian pada tahun 2022. Korban meninggal pun mengalami penurunan dari 33 orang di 2022 menjadi 17 orang pada 2023. Sementara itu, pelanggaran lalu lintas pada tahun 2023 tercatat sebanyak 85.918 pelanggaran dengan total 28.730 tilang dan 57.188 teguran. Operasi Zebra Candi 2024 akan berlangsung selama 14 hari dimulai dari tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024. Tema operasi tahun ini adalah melalui Operasi Zebra Candi 2024, mendukung suksesnya pelantikan presiden terpilih, serta mengajak masyarakat tertib lalu lintas demi terwujudnya kamsel tipkar lantas yang aman dan nyaman. Nah, hakikatnya Operasi Zebra itu adalah operasi yang mengawal, mengawal kegiatan operasi kemanusiaan di akhir tahun nanti, yaitu Operasi Kecupat, kemudian ulangi Operasi Lilin, ya di akhir tahun. Dan itu dilaksanakan operasi Zebra, yang mana menitik beratkan perindakan Zebra itu perindakan hukum. Namun demikian, tetap kita kedebankan upaya-upaya umani saat ini. Umanis, layani, melakukan peneguran, memiliki hal-hal yang kira-kira itu bisa nantinya mengakibatkan kecelakaan, bahkan berakibat fatalitas, bahkan dilakukan penindakan. Kalau pelanggaran-pelanggaran apa yang ditindak? Pelanggaran yang tentunya pertama kasat mata juga ditindak. Misalnya, tidak ada sepion, tidak langsung kenal potnya, terus tidak pakai helm, harus ditindak. Itu sepeda motor kalau untuk kendaraan roda empat? Kendaraan roda empat tidak sesuai standar. Masuk untuk seatbelt? Seatbelt. Kalau tindakannya apa ya Pak? Di kelokan penyelang, penyelang. Penyelang, iya. Secara elektronik? Secara elektronik juga masih jalan. Artinya penindakan di lapangan itu, penyelangannya penyelang di lapangan itu, bukan secara online? Dilakukan penyelangan. Langsung? Betul. Pak, untuk titik lokasi Pak, di mana saja Pak? Titik lokasi di seluruh titik Kota Megelang. Kota Megelang ini tidak terlalu luas. Ada berapa titik? Dan diutamakan di alun-alun, karena KTL di situ. Satu titik. Muter terus tiap hari. Oh, muter terus. Terima kasih. 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 Terima kasih.